Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Ada banyak jenis jalur untuk sepeda gunung, dari yang mudah hingga jalur paling sulit Bila kita mencari informasi jalur-jalur sepeda gunung secara online Misalnya di situs swissler.com, kita menemukan beberapa trek atau jalur bersepeda dengan tingkat kesulitan tertentu Misalnya jalur Tamiah atau G2C di Padasuka Bandung memiliki tingkat kesulitan blue Atau curug dago dengan tingkat kesulitan green Atau jalur sekejolang di dago pakar dengan tingkat kesulitan black diamond Apa arti dari green, blue, black diamond itu? Mari kita kupas satu persatu Sistem Peringkat Kesulitan Lintasan Tingkat kesulitan lintasan sepeda gunung tersebut Diciptakan oleh The International Mountain Bicycle Association Atau IMBA pada tahun 2008 Sistem Peringkat Kesulitan Lintasan Atau dalam bahasa Inggrisnya Trail Difficulty Rating System atau TDRS Memiliki 5 tingkat kesulitan Dan sebagian besar Sistem Peringkat Jalur di seluruh dunia Didasarkan pada atau diadaptasi dari Sistem Peringkat Jejak IMBA Tingkat kesulitan jalur bersepeda gunung tersebut Didasarkan pada 4 parameter utama Lebar jalur, kondisi permukaan jalan, tingkat gradian jalan, dan rintangan alami dan fitur jejak teknis Ketika keempat parameter ini digabungkan Maka akan memberikan indikasi tingkat kesulitan lintasan TDRS tidak memperhitungkan panjang lintasan dan aktivitas fisik lintasan Kelima tingkat kesulitan tersebut adalah 1. Wide Circle Atau yang termudah Tingkat kesulitan ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna putih Jalur ini memiliki lebar lebih dari 180 cm Yang memungkinkan dilalui oleh dua pesepeda Jalur dengan permukaan yang keras Seperti jalan aspal, beton, dan mulus ini Adalah jalur yang relatif datar Dengan panjakan dan turunan ringan Gradian rata-rata di bawah 5%, maksimal 10% Jalur seperti ini bisa kita temukan di jalan-jalan desa Jalan alternatif, jalur irigasi, dan lain-lain 2. Green Circle Atau mudah Jalur dengan tingkat kesulitan isi ini Disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau Lebar lintasan sedikit lebih sempit Dibandingkan jalur putih Yaitu antara 90 sampai 180 cm Jalur ini hanya bisa dilewati oleh satu pesepeda Jalur berwarna hijau ini Adalah jalan setapak dengan kerikta yang halus Atau jalan setapak dengan permukaan tanah keras Jalur dengan gradian rata-rata 5% Dan maksimal 15% ini Biasanya kita temukan di jalur-jalur pegunungan Seperti curug dago Atau jalan di selat-selat pohon pinus Rintangan yang tidak bisa dihindari paling tinggi 5 cm Seperti dahan pohon yang patah Gundukan batu di tengah jalan Jalur yang disimbolkan dengan kotak berwarna biru ini Kebanyakan adalah single track dengan gradian sedang Jalur dengan lebar berkisar antara 60 cm sampai 90 cm ini Memiliki gradian rata-rata 10% atau kurang Dan maksimal 15% ke atas Rintangan di jalur ini memiliki ketinggian sekitar 20 cm Seperti batang pohon, batu, dan akar Dengan medan teknis setinggi 60 cm Jalur seperti Tamiya Atau dikenal juga sebagai J2C Jalur jalan cai Atau jalur jalan air Menurut whistler.com Memiliki tingkat kesulitan blue square 4. Black Diamond Sangat sulit Jalur single track ini Yang disimbolkan dengan berlian berwarna hitam Memiliki tanjakan dan turunan yang curam Dengan gradian rata-rata 15% atau kurang Dan gradian maksimalnya 15% ke atas Dengan lebar lintasan yang hanya 30-60 cm Jalur yang berbentuk tegalan Dan permukaan dengan hamparan bebatuan Dan akar yang relatif lepas Membuat jalur tidak stabil Rintangan berupa bebatuan Batang pohon tumbang Dan akar ini Memiliki ketinggian sekitar 38 cm Dan sebagian besar Tidak dapat dihindari 5. Double Black Diamond Sangat sulit Lintasan dengan lebar antara 15-30 cm ini Memiliki simbol berlian ganda Berwarna hitam Lintasan ini Memiliki gradian rata-rata 20% ke atas Dengan bentuk lintasan seperti tanggul Dan dipenuhi oleh rintangan yang sama Dengan Black Diamond Tetapi lebih banyak lagi Dan tidak bisa dihindari Membuat lintasan ini Biasanya hanya untuk sepeda downhill Jalur pondok pemburu Ke Cimandala Bogor Termasuk kategori Double Black Diamond Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!